Di mana misterius ya? Kalau udah ketemu biasanya nggak misterius lagi kan? Dan kita kedatangan tamu. Tamu ini istimewa. Dari Bandung jauh-jauh. Dari Bandung kalau misalnya kita misri izinkan. Siap ya. Eh? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Beliau ini sudah tidak asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel. Selamat malam dan selamat pagi. Yang kasih dahil. Alhamdulillah ini kita insya Allah. Yang diukur ke Nadina. Airpot Nadina. Untuk menjemput. Lombohan Pak Haji yang. Membeli kailan rumah. Di Bandung insya Allah. Hari ini datang insya Allah. Dan. Kita jemput. Dan kita insya Allah. Layani selama. Umrah. Di kota Nadina Mekah. Dan kita insya Allah. Dan ini kita sedang berada di. Stasiun kereta. Insya Allah. Oh ini. Ok. Lelon yang ada di. Kota. 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 makamah jina jam 12 siang kita masuk ke tempat disini nomor 4 selamat menikmati alhamdulillah kita sudah tiba di madinah dan sudah menjemput tapi tadi gak sempat kita videoin di airport karena agak riwah gitu ya biasa lah kalau di airport apalagi airport madinah kalau jendah sih lebih santai biasanya airport madinah itu lebih oh suara siapa nih suara siapa nih oh udah tau ya inilah bunghas yang megang kamera jadi bunghas itu masih sampai hari ini masih misterius padahal subscriber penontonnya udah tau semua mukanya kayak apa dimana misteriusnya kalau udah ketemu biasanya gak misterius lagi kan dan kita kedatangan tamu tamuin istimewa dari Bandung jauh-jauh beliau inilah yang memberi yang memberi yang memberikan rumah untuk Kang Irwan Assalamualaikum Pak Aji kita penelitian kali ini bunghas Pak Aji programnya kalau tahun kemarin ke Turki kalau sekarang plus Jordan kalau bisa lagi karena beliau ini adalah impiannya ingin meninjakan kaki untuk membantu para suhada-suhada yang ada di Gaza jangan-jangan ikut sekarang ke Gaza ini bergamu ya kita coba dulu kita coba kalau bisa siap ini iya Pak gimana Pak siap siap ya insya Allah insya Allah insya Allah beliau ini sudah tidak sudah tidak asing lagi iya betul karena waktu hajian pun dengan kita iya betul umroh juga tahun kemarin umroh juga habis itu sering juga masuk ke konten konten iya dengan Kang Ilan bahkan juga ke Kang Alman ada ada waktu di restoran ini waktu di haji juga waktu di hotel Kang Alman ada datang Kang Ilan jadi Pak Di ya jadi kali ini ini liburan panjang atau liburan pendek atau gimana umroh kali ini ibadah haja ibadah haja ibadah haja nah itu orang kalau sudah tahu aduh itu bahasanya gak terlalu panjang ibadah kalau sudah ibadah semua sudah selesai ini beliau Masya Allah itu Masya Allah bertambah amin 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 apa kira-kira doa ibadah kali ini ya sehat sehat panjang umur bisa bisa kebalik bisa balik lagi air tahun ini atau enggak bisa segera kembali ke sini lagi untuk ibadah lagi dan keluarga keluarga semua ya tinggal haji laki ini yang gak datang tinggal haji laki satu belum datang makanya tadi kok ada yang kurang satu siapa ternyata ini satu orang mungkin jaga rumah ya betul jaga rumah jaga itulah apa kuliahnya mungkin memang belum ada libur belum libur ya jaga warung jaga warung kita kan ngewarung disana Alhamdulillah warungnya gak tanggung-tanggung muhan ribuan hektar harus dijaga mudah-mudahan kalau saya sih pribadi berdoa supaya pagi dan keluarga selalu dilindungi oleh orang-orang hasad oleh orang-orang jahat semoga selalu bertemu dengan orang-orang baik yang maksudnya kita kan yakin betul ya kalau kita baik insyaallah orang-orang di sepiling kita akan baik semua dan kebetulan hari ini subhanallah nih apa alasan Bung Has kok bisa kosong hari ini biasanya kan gak pernah kosong kodarullah termasuk kodarullah kodarullah soalnya berangkat itu pas mau berangkat itu Kang Irwan Kang Irwan itu udah udah ngedoain ke saya selamat sampai selamat sampai tujuan kayaknya karena Bung Has ada kaitan dengan Kang Ilan kayaknya nyantong jadi dibukakan waktunya memang Tridu Asyad itu selalu ini ya berkolaborasi kolaborasi dan berimbang terus yang satu jaga gawang yang satu pulang yang satu tetap nyambung tetap nyambung ada kaitan hati yang satu di Indonesia juga yang satu di Madinah yang satu di Mekah saya juga hadir hari ini karena karena beliau Pak Haji ini memang seperti keluarga sudah tidak seperti jamaah lagi Alhamdulillah dengan keluarga Pak Rawi di Jakarta juga seperti keluarga juga Alhamdulillah dan kalau kami datang ke Bandung bukan satu orang dua kadang ada sepuluh sampai lima belas orang gitu Alhamdulillah pokoknya intinya yang penting silaturahminya berjalan terus dan saling mendoakan kali lagi dijauhkan dari orang-orang yang hasan yang amin apa yang mungkin kurang suka kepada kita dan Pak Haji juga dijauhkanlah insyaAllah mudah-mudahan yang dekat semuanya orang-orang baik amin amin gimana ada ini